Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya sedang menguras kolam sebenarnya tapi karena tadi udah tinggal sedikit airnya tetapi saya lihat masih ada indukannya yang sedang mengerami telur jadi air ini tidak saya keringkan jadi cuma saya pergantian air aja jadi enggak sampai kering banget supaya ikannya itu enggak menguntahkan telur ya seperti kemarin kemarin saya mengeringkan tetapi ada dua tiga yang sudah saya pisahkan indukannya yang sedang mengurangi telur selamat ya dan ini kedua kalinya ceritanya saya sedang mengurangi air tetapi maunya ini saya mau akan saya habiskan airnya tetapi ternyata masih ada indukan yang sedang mengerami telur nah cuma ini dalam waktu tiga hari sudah mengerami telur ya Nah di sini saya sedang isi air dari air sumur langsung ya ke sini memang ini suara berisik saya matikan suaranya nah di sini tidak tidak bisa jernih ya airnya karena masih banyak lumut-lumut atau kotoran sisa pakan ikan yang mengendah di dasar kolam ini ya jadi saya sengaja tidak mengeringkannya enggak papa memang enggak begitu cantik ya kalau enggak begitu enggak jernih tetapi enggak masalah lah jadi ini kolam ikan saya ya ini sekarang kan masih musim pemijahan ya musim penghujan jadi saya lalu keringkan airnya untuk pemijahan masal disini ada dua pejantan dan 10 petina lebih ya 10 lebih ya saya enggak hitung tapi intinya 10 lebih nah disini pejantan yang sudah siap kawin atau siap memijai ini cuma ada dua nah kalau yang betina itu rata-rata sudah siap kawin nanti kan dia tinggal memilih sendiri mana yang bisa untuk dipijahkan atau sudah siap kawin atau belum itu udah disini nanti pejantan akan mencarinya sendiri ya nanti dia akan memisah nah yang di pocok sebelah kiri itu yang dekat tiba itu nah tempat pejantan nah dia nanti akan mencari sang betina yang siap memijah jadi dia mempunyai tempat masing-masing ya tuh ya ya sudah berada di pojokan dan mencari sang betina yang sudah siap memijah sang betina ini agak begitu kaku ya karena ini sedang di pergantian air tadi sudah dikeringkan sedikit ya tidak bisa berenang setengah badan dia jadi dia agak takut sama orang ya kalau ada orang itu takut intinya enggak enggak jenak dia ya enggak diam biasanya diam daya nah kita bisa perhatikan ya sang pejantan di sebelah kiri itu yang dekat tiba itu selalu menyendiri ya ya intinya yaitu mencari sang betina dan yang sang betina itu yang sudah mengerami telur ini ada di pojok sebelah kanan di keteng ini nah tadi itu hampir kekeringan ya karena saya perhatikan loh ternyata sudah ada yang sedang mengerami telur dalam waktu dua hari kalau enggak tiga hari dia saya kemarin tuh saya keringkan tapi kotor airnya saya kira itu belum ya karena saya periksa kemarin tuh telur badannya saya periksa satu persatu itu eh belum ada yang siap memijah ya ternyata selang tiga hari sudah mengerami telur tidak disangka ya cepat sekali pertumbuhannya ya cepat ya eh mematangkan gonad telur itu kalau ke air kolamnya itu dangkal jadi kalau anda itu mau memijahkan air kolam itu jangan terlalu tinggi ya usahakan cuma badannya tertutup aja seandainya dia selebar tangan ya segitu ditambahin satu senti jangan terlalu tinggi ya jangan ada 40 cm sampai 50 cm jangan karena dia akan lama untuk mematangkan gonad terus pakan juga harus terjamin ya kalau ingin memijahkan itu dalam waktu tiga hari itu pakan harus terjamin supaya apa supaya nanti indukannya yang sedang mengerami telur itu kalau sudah makan kenyang dia akan siap memijah dan tahan untuk berpuasa ya maksudnya begitu lihat ya coba diperhatikan sang pejantan selalu mencari sang petina ya dan akan mengusir sang petina atau pejantan lainnya yang mengusik dirinya ya Oh ya kalau dia sudah menemukan pasangannya dia akan begitu ya bergerak-gerak dan mengejar-gejar sang petina itu ya mengusik dirinya begitu Nah jadi kalau ikan nila itu ya intinya itu bisa kawin masal tidak seperti ikan gurameh ikan lele bahkan ikan lainnya ya kan nilai itu jadi bisa satu banding lima bisa satu banding enam ya jika eh pejantan punya kalian punya pejantan satu dan punya petina lima enggak papa dimasukkan jadi satu itu nanti bisa memijah semua kalau memang sudah siap untuk dipijahkan sang petinanya ya tetapi kalau anda punya jantan tiga indukan sepuluh tidak masalah ya dimasukkan langsung ke dalam satu kolam seperti ini enggak masalah intinya rame-rame bisa ya kalau ikan nila itu berbeda dengan ikan-ikan lainnya terus untuk air ya kalau bisa itu menggunakan air jangan air ator ya kalau untuk pemijahan kalau bisa itu ya kalau enggak ada enggak masalah apa-apa dikasih tapi kalau bisa dikasih eh pompa air supaya airnya terus mengalir dan sernih ya sirkulasi air maksudnya begitu karena ini tadi pompa air saya itu lagi mati ada sebenarnya tapi buat indukan yang sedang mengarami telur nanti saya pasang lah nanti kalau sudah saya pasang saya tunjukkan ya jadi sangat mudah sekali ya ikan nila itu kalau ingin dipijahkan cukup kurangin saja airnya kuras dulu diganti dan jangan terlalu tinggi airnya yang penting badannya itu tertutup 20 cm atau 15 cm saja sudah cukup yang penting badannya sudah tertutup itu semua tergantung dari besar atau kecilnya ikan nila kalian kalau memang punya saya ini sebesar jari ya jadi sekitar 15-16 cm sudah cukup nah ini saya kasih 17 cm ya untuk dia bernapas sedikit ya tetapi ingat kalau terlalu dangkal harus diberi air ator atau pompa air ya jangan didiamkan seperti ini memang ini kan saya matikan eh saya matikan air atornya sementara ya karena tadi lagi dikulas pokoknya sangat gampang sekali ya ikan nila itu dipijahkan ini kalau ini trik ini kalau Anda ingin membesarkan atau ingin membudidayakan larvanya ya kalau Anda tidak ingin membesarkannya ya biarkan saja tinggikan saja airnya tetap beranak tetapi enggak banyak karena habis dimakan oleh anakannya yang kecil-kecil ini kan ada yang anak-an yang lama nih udah sebesar jari ada yang bawah jari itu ada di bawah itu enggak kelihatan warnanya hitam ada juga yang merah memang nah itu yang menghabiskan buraya kecil kan sudah tidak kelihatan dasar kolam Oke cukup sekian dulu dari saya semoga video ini bermanfaat untuk anda pemula yang belum tahu mengejarkan ikan nila secara masalah semoga ini video bermanfaat eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton